Nah jadi hari ini Kelly itu pengen cerita sesuatu ke kalian Mungkin banyak dari kalian yang gak tau bahwa Kelly itu dulu pernah kena penyakit yang namanya meningitis Nah meningitis itu salah satu penyakit yang bisa dibilang mematikan Atau sangat serem Mungkin buat kalian yang gak tau meningitis itu apa Kita kasih dua contoh Satu, Olga Syahputra Dan dia sekarang udah gak ada karena penyakit meningitis itu sendiri Tapi ada juga yang bisa survive dari penyakit itu Contohnya Ashanti Dan kali ini kita mau dengerin versinya Kelly itu seperti apa Biar yang lain tau gitu Secara singkat aja sebenernya meningitis itu apa sih Oke kalau dari yang aku tau Meningitis itu nama lainnya adalah radam selaput otak Jadi di belakang sini nih di otak ini tuh ada selaputnya Dan meningitis itu menyerang selaputnya Jadi bukan di otaknya tapi di selaputnya Dan meningitis itu ada dua jenis Pertama yang disebabkan oleh bakteri Dan yang kedua itu oleh virus Kalau aku kebetulan aku kena yang oleh bakteri Jadi kalau meningitis yang disebabkan oleh bakteri Katanya itu jauh lebih berbahaya daripada yang disebabkan oleh virus Kata dokter begitu Aku kena yang oleh bakteri Namanya bakteri TBC Tuberkulosis Kalau yang kalian tau bakteri tuberkulosis itu biasanya menyerang pembaru Tapi bakteri yang ini tuh menyerang selaput otak aku Sebenernya Cag itu pertama kali kenanya kapan sih? Aku itu pertama kali kena tahun 2010 Jadi waktu itu aku lagi semangat-semangatnya kuliah Tahun 2010 itu langsung tau itu meningitis Atau pikir ah ini penyakit biasa gitu Apa gejaranya tuh kayak apa sih sebenernya? Oh iya Iya jadi pertama kali aku kena itu Awalnya tuh waktu itu karena mau ikut Eh karena lagi ikut karya wisata Jadi waktu lagi jalan-jalan gitu kok rasanya badan tuh gak enak gitu Terus pas malamnya aku kebetulan nginep di rumah temen-temen aku Kita bertiga Terus pas lagi tidur tuh aku bilang sama temen aku Eh kok gue kayak ngerasa apa ya Pusing gitu kan Terus temen aku tuh nawarin panadol Aku udah minum panadol yang merah dua Eh sehari ya sehari udah dua aku minum Itu yang merah Kalau merah itu kan yang kuat banget gitu ya Tapi gak ilang juga Jadi kepalanya tuh rasanya awal-awal tuh berat Tapi lama-lama kok gak sembuh-sembuh gitu kan Jadi awal pertama aku merasakan itu tuh kayak Cuma gejala flu doang Gejala flu berat Yang paling mencolok tuh kepalanya berat banget Nah sempet ke dokter dulu gak? Beberapa dokter bilang itu demam tinggi Atau udah langsung bilang ah itu pasti meningitis Oh enggak Jadi awal-awal dokter pun gak bisa langsung diagnos Oh itu meningitis gitu Jadi awal tuh aku karena aku ngekos Aku ke klinik deket Akos Aku periksa disitu Itu dokter bilang itu cuma flu Cuma kecapaian Aku disuruh istirahat gitu kan Oke aku istirahat Tapi gak sembuh-sembuh juga Yang ada kepala aku tambah lama tuh yang dari berat Jadi sakit Sakitnya itu kayak ditusuk gitu loh Jadi nyut 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 gitu Dan itu gak pernah aku rasain sebelumnya Beda sama pusing ya Bukan pusing bukan kelayangan Sakit gitu Kayak ada yang nusuk Yaudah Terus aku periksa ke dokter Itu dokter di rumah sakit Diagnosa awalnya Dibilangnya tipes Terus berubah lagi jadi demam berdarah Karena waktu itu aku cuma diambil darah Jadi dari pengambilan darah itu Dokter bilangnya itu tipes Atau demam berdarah gitu Terus aku dirawat inap gitu kan Tapi keadaan aku juga gak makin baik Yang ada makin parah gitu Aku bilang sama mamaku Mah Kayaknya ini bukan tipes deh Tipes kayaknya gak sampai begini juga Itu kepala aku tuh udah kayak Apa ya Kayak pengen aku jedotin Jadi di rumah itu Di rumah itu Aku sempet jedotin kepala aku ke tembok Duk-duk-duk gitu Saking aku gak kuat Aku gak tahan gitu Kan sakitnya parah banget Terus Kayak sempet error Jadi aku gak sadar Apa yang aku lakukan Malem-malem tuh aku naik ke genteng Tapi aku gak sadar Aku pas sampai di genteng tuh aku gak sadar Ini aku ngapain gitu Jadi kayak otak aku udah mulai error Jadi mamaku ambil inisiatif Ke dokter Syaraf Dokter Syaraf inilah yang bilang bahwa Kemungkinan dilihat dari gejalanya Bisa jadi ini menimitis Tapi untuk memastikan ini bener-bener Positif menimitis atau bukan Kita coba lakukan tes Namanya tes fungsi lumban Jadi tes fungsi lumban itu Tes pengambilan cairan Dari sungsung tulang belakang Dokter bisa tahu ini menimitis atau bukan Kalau cairan tulang belakangnya itu Ada bakteri menimitisnya Pas di dokter periksa Ternyata positif menimitis Baru disitu bisa dibilang Aku positif kena menimitis Pengobatannya dan recoverynya sendiri Seberat apa atau selama apa? Kalau aku waktu itu Dari semenjak dokter Vonis aku kena menimitis Di rumah sakit aku sekitar 2 bulan Full aku gak turun tempat tidur Aku dikasih obat Obat kira-kira ada 7 jenis Jadi dokter syarafnya Kerjasama juga sama dokter paru Karena bakterinya kan bakteri tuberculosis Jadi cara penembuhannya Prosesnya itu adalah Kata dokter Kata dokter Bakterinya ini harus Di musahkan dulu Harus di ilangin dulu Di matiin dulu Total Gak boleh tersisa sedikitpun Baru nanti Perlahan-lahan Syarafnya akan kembali pulih Jadi waktu aku kena menimitis itu Syaraf motorik aku Error Tangannya jadi tremor Terus mata jadi jereng Dua-duanya ke tengah gini Jadi aku bener-bener gak bisa lihat Bener semuanya tuh serba berbayang dua Terus Jalan juga udah gak bisa Kayak orang mirip-mirip orang Parkinson Karena syaraf-syaraf yang deket selaput otaknya itu Bisa kena gitu Jadi efeknya Efeknya kesitu Dan Karena aku minum banyak jenis obat Jadi obatnya itu ada yang bikin mual Jadi aku gak bisa makan gitu kan Begitu makan muntah Tapi muntah itu mualnya itu karena obat gitu Entah kenapa aku yakin Aku bakal sembuh gitu Aku terus berdoa sama Tuhan Sebenernya aku sempet berdoa begini Tuhan kalau misalnya memang Tuhan mau ambil yaudah Tapi kalau Tuhan mau biarkan aku hidup Mungkin Tuhan masih ada rencana apa Sama aku ya Tuhan tolong sembuhkan aku gitu Karena waktu itu Yang aku rasakan aku udah bener-bener gak tahan Kayak yaudahlah mau mati mati deh gitu Karena gak kuat Yang bikin aku gak kuat tuh sakit kepalanya tuh bener-bener Tidur pun gak bisa lah Semenit aja aku bisa tidur tanpa mimpi buruk itu udah Udah bersyukur banget Jadi udah bisa tidur satu menit pun masih mimpi buruk gitu Yang aku syukuri waktu itu aku masih nafsu makan Nafsu makan aku tuh masih besar gitu Karena aku semangat hidup aku tuh masih besar Yang penting itu sih Kalau misalnya mau sembuh Kita percaya dulu Kita pasti sembuh Kita kuat Tuhan pasti sembuhkan Yang penting itu dulu Recoveringnya sendiri itu berjalan berapa lama? Sampai kuman-kumannya mati Itu sekitar setahun Selama satu tahun itu Itu full pengobatan Aku di rumah pun Aku balik ke rumah Itu aku tetep di tempat tidur Dan kaki aku bisa dibilang Agak hampir lumpuh gitu ya Karena gak bisa jalan Sama sekali gak bisa jalan Dan waktu itu yang bikin aku nangis Waktu sakit sih aku gak nangis gimana ya Cuman yang bikin aku jadi down Waktu itu karena Justru setelah sakitnya itu Karena Aku merasa Semua kemampuan aku tuh menurun drastis gitu Daya ingat aku Jadi menurun Terus motorik aku menurun Semuanya menurun Jadi aku bener-bener kayak anak bayi Belajar dari nol lagi Aku belajar jalan Terus setiap hari dijemur di sinar matahari Jadi Pas udah bisa jalan Dikit aku pengennya lari Tapi gak bisa Jatuh-jatuh terus Jadi aku nangisnya sih Aku kesel Aku jadi begini Sekarang udah 8 tahun ya Setelah itu terjadi Sudah 8 tahun Side efeknya masih ada gak kira-kira Yang tersisa dari dulu Atau Semuanya udah kembali normal Sedikit ada Ya apa ya Kalau dulu aku menghafal cepet banget Kalau sekarang Aku butuh ekstra banget Kalau mau hafalin atau mau fokus So aku harus ekstra banget Tapi yang berat itu sebenernya mental Karena Kalau saya sendiri Karena saya mungkin kurang bisa terima gitu ya Terus saya jadi gini Dulu tuh gak begitu gitu kan Terus Saya mau ngejar ketinggalan saya juga Susah payah Mungkin ada Pesan-pesan Tertentu Untuk orang yang Kenal dengan orang yang mengalami itu Atau yang sedang mengalami itu Tipsnya supaya cepet sembuh Sebenernya itu Dari diri kita sendiri ya Kalau dari Dari diri kita itu Positif Kan kayak Pak Patah bilang Hati yang gembira itu adalah obat Jadi Cari aja Apa yang bisa bikin Kita seneng gitu Kalau misalnya Makin dipikirin Ntar makin Makin stress malah Jadi gak sembuh-sembuh Yang penting makan aja Makan yang banyak Karena waktu itu Aku gak ada pantangan sama sekali Dokter juga bilang Pokoknya makan Apa aja Yang kamu suka gitu Support dari orang-orang terdekat Itu juga penting Mungkin om Tante Atau siapapun Yang mungkin punya anak Meningitis Atau keponakan Atau saudara Jangan dikasih kabar yang Gak enak gitu Gimana caranya Supaya mereka tahu Bahwa kita akan selalu ada Buat mereka gitu Karena support dari orang terdekat Itu sangat penting Yang penting tetap Positif Dan seperti kalian tahu Setelah Kelly Meningitis Hidupnya gak berakhir ya Dan dia sekarang udah sehat Dan setelah dia Meningitis Jadi tim manajeran NXL Saya juga sebagai manajer Tapi kalau Andrew lebih untuk ke publikasi Kalau saya lebih ke interim Di brand ambasador steel series Halo guys Jumpa lagi sama saya Kelly Boham Brand ambasador steel series Untuk South East Asia Sebelumnya ikut grup band Tak hanya lagu dan komik Yang dipikirkan secara serius Penampilan mereka pun sesuai dengan karakter Masing-masing dalam komik Gak makin turun Malah justru Dia makin diberkati Dan makin diberkati Buat teman-teman Kalau bingung Mau konsultasi kemana Mungkin saya cuma bisa kasih nama dokter Dan kontak dokter Yang waktu itu nangani Semeninitis Semoga bisa membantu Karena kalau yang lain-lainnya Saya juga kurang tahu Takut nanti Salah kasih informasi gitu kan Jadi saya cuma bisa share Pengalaman saya Dan waktu itu dokter siapa yang menangani saya Semoga video ini bisa memberikan kalian semangat Dan inspirasi lagi Karena kalian tahu bahwa mungkin Mungkin kalian hari ini merasa down Atau mungkin merasa tersiksa Tapi kalian harus tahu bahwa Di luar sana banyak orang yang sedang bekerja keras Yang sedang susah untuk memperbaiki hidupnya Dan untuk naik lagi Jadi kalian gak sendiri Dia punya pengalaman Saya juga punya pengalaman Kita semua punya pengalaman Dan kita yakin bahwa pengalaman tersebut Gak akan membuat kita jatuh Tapi justru bikin kita bangkit